Pemerintah Rusia kembali memperpanjang latihan militer di wilayah Belarusia pada hari Senin waktu setempat, di mana kegiatan tersebut diakini akan meningkatkan ketakutan terjadinya invasi Moskow ke Ukraina. Pemerintah Rusia tengah melakukan kegiatan baru dengan memperpanjang latihan militer di Belarusia yang seharusnya berakhir pada hari minggu lalu, di mana langkah tersebut dinilai akan meningkatkan ketakutan di antara kekuatan Barat. Akan terjadinya invasi Rusia ke Ukraina dalam beberapa waktu ke depan. Berdasarkan pantauan satelit, sejumlah penempatan baru peralatan lapis baja dan pasukan dari militer Rusia telah berada di dekat perbatasan dengan Ukraina. Bahkan sebagian besar unit tempur dan peralatan pendukung di Soloti telah berangkat, dengan jejak kendaraan yang luas dan beberapa konvoy peralatan lapis baja terlihat di seluruh area tersebut. Sebagai informasi, pihak Kremlin telah menempatkan lebih dari 150 ribu tentara di dekat perbatasan Ukraina dalam beberapa pekan terakhir, di mana Amerika Serikat dan sekutu Barat memprediksi langkah invasi akan segera terjadi setelah Moskow melepaskan diri dalam perakitan taktis dalam 48 jam terakhir. Meski demikian, pemerintah Rusia justru membantah memiliki rencana untuk menyerang tetangga Barat mereka. Namun pihak setempat juga meminta jaminan bahwa Ukraina tidak akan pernah bergabung dengan NATO, dan aliansi Barat diminta menarik pasukan dari kawasan Eropa Timur. Berbagai sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton!